Intro Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan pagi hari ini kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami Sepanjang minggu kami boleh lewati, ada banyak hal yang kami boleh syukuri Ada banyak hal yang mungkin juga bisa mengecewakan kami Tapi satu hal yang pasti bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tanganmu dalam hidup kami Pagi hari ini anak-anakmu datang berkumpul, beribadah, menyembah engkau Kiranya itu keluar dari hati dan satu kerinduan kami untuk mengenal Tuhan lebih lagi Siapakah yang dapat mengisi kekosongan satu ruang dalam hati kami selain daripada engkau Yang dapat memuaskan jiwa kami, yang dapat membuat kami bisa hidup dengan sebuah tujuan yang baru Tuhan pagi hari ini kami mau dengar kembalikan firmanmu Kiranya roh kudus membuka sebuah ruang yang masih tertutup Yang boleh diterangi oleh kebenaran firmanmu Disitulah kami hidup di dalam jalan terang Tuhan Berkati ibadah dan penyampaian firman Tuhan pagi hari ini Setiap kami yang boleh mendengar di dalam ruangan ibadah ini maupun juga di dalam setiap channel yang kami sedang ikuti Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, amin Kita akan duduk sama saudara Oke selamat pagi semuanya, senang sekali bisa berdiri kembali di depan sini Kayaknya rasa sudah agak lama begitu ya, kita sempat berpisah karena pandemi yang ada Sudah pagi hari ini saya punya sebuah judul yang menarik yang diberikan Judul yang biasanya kita bilang ini gampang-gampang susah gitu ya Gampang untuk kita bicarakan Sering kita bicarakan Tapi tetap susah Atau butuh sebuah konsistensi untuk tetap bisa melakukannya Tapi pertama-tama saya mau ucapin thank you dulu buat CGB yang memberikan sedikit ornamen di mimbar kali ini Karena saya membutuhkan sesuatu yang mengingatkan kita Bahwa kita tidak hanya hadir di dalam dunia ini sendiri dengan kepentingan dan segala keinginan kita Tapi kita hadir diberikan Tuhan ya Kalau di dalam firman Tuhan itu diberikan bunga bakung yang indah Ada burung di langit Ada burung pipit yang makan di dalam segala kebebasannya Dan kita hadir di dalam setiap dunia ciptaan Tuhan yang begitu indah Saya tidak tahu teman-teman mungkin karena pandemi ini kita merasa begitu sulit Karena terkungkung di dalam satu sudut ruangan di dalam rumah kita Karena kita jarang keluar, berpergian Tapi mari kita boleh membicarakan setopik yang menjadi bagian rangkaian dari satu tema bulan ini Yaitu personal faith Jadi kalau tadi teman-teman datang di awal ibadah ada sebuah tagline atau sebuah custom template ya Di dalam channel kita yaitu personal faith Kita sedang membicarakan bagaimana iman kita itu menjadi satu iman yang kita hidupi sehari-hari Kita belajar melihat apakah ada Tuhan di dalam hidup kita Dan bagaimana saya mengakui Tuhan di tengah-tengah setiap perjalanan hidup kita Yang lalu kita belajar apakah di dalam penderitaan pun Di dalam setiap kesulitan pun kita bisa melihat ada Tuhan di situ Nah pagi hari ini kita mau bicara sesuatu yang lebih hijau itu ya Apakah di dalam dunia dimana kita hidup Di dalam lingkungan dimana kita tinggal Bahkan di dalam sebuah taman Sejak mula Tuhan menciptakannya Yaitu bumi ini dan beserta isinya Kita boleh memiliki sebuah hubungan yang harmonis di dalamnya So di dalam tema kotbah hari ini saya berikan judul yang lebih personal Yaitu I have question Begitu ya Saya punya pertanyaan Why should I care for creation? Kenapa saya harus peduli tentang ciptaan ini? Dua ayat mari kita buka firman Tuhan kita Dari Masmur 115 ayat 16 Ini ayat yang pertama saya akan bacakan buat kita semua Langit itu langit kepunyaan Tuhan Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia Jadi the sky Heaven itu adalah kepunyaan Tuhan Dan bumi itu diberikan kepada kita anak-anak manusia Itu yang pertama Amsal 3 ayat 9 sampai 19 sampai 22 Tiga ayat ini berbunyi demikian Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi Dengan pengertian ditetapkannya langit Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun Wah indah sekali ya Hai anakku Janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari mata Pelihara lah Itu Wah teman-teman kalau belakangan ini banyak lagu-lagu yang indah ya Lagu-lagu tulus, lagu-lagu dere, lagu-lagu apapun itu ya Sebenarnya Alkitab banyak memberikan inspirasi Kalau teman-teman para pemusik tertarik untuk membuat sebuah lirik yang indah Daripada berita firman Tuhan Menyetakan betapa luar biasanya Tuhan kita Tapi teman-teman tema hari ini menjadi sesuatu yang memang Bukan terlalu apa ya personal buat kita untuk kita bahas secara mendalam Kita mendengar itu dimana-mana Tetapi saya ingin mengajak kita mari kita menantang diri kita untuk menjadi sesuatu yang terlibat di dalamnya Karena kita gak akan pernah bisa luput dari topik ini Menjaga memelihara bumi melestarikan lingkungan itu menjadi satu berita yang kita dengar dari sejak kita di sekolah SD, pengetahuan lingkungan, SMP, SMA, bahkan di universitas biasanya ada sebuah SKS khusus Tentang bicara pengetahuan lingkungan Tapi mungkin kita berpikir begini Aduh hidup aja udah susah ya Hidup aja udah susah Kek sekolah, kuliah aja udah mumet Apalagi nanti kerja kita hanya mikirin cuan-cuan-cuan Gak usah macam-macam deh Udah cukup rumit hidup kita Betul bahwa itu sebuah pengetahuan yang kita sudah dapat dan mungkin kita bawa Reduce, reuse, recycle Ingat kan ya 3 R itu ya Ya udah deh kalau inget aja kita lakuin Betul gak sih? Kalau inget aja, kalau punya waktu aja Kalau lagi niat aja kita lakuin Tapi mari kita coba bayangin begini teman-teman Suatu hari nanti kalian nih Generasi kalian Pasti ingin memiliki sebuah rumah Punya sebuah impian tentang gambaran rumah yang kalian inginkan Betul gak sih? Baik itu kalian mau tinggal di kota besar Mau kalian terpanggil di kota kecil Begitu ya Atau mungkin sekarang mau pindah ke Lombok Karena disitu ada Mandalika Sirkuit Begitu ya bentar lagi kita menonton siang ini Kita pengen punya gambaran rumah idaman kayak apa sih? Mungkin ada rumah dengan segala isi dan kamar-kamarnya Baik yang fancy, industrial, yang klasik, yang minimalis mungkin Tapi pasti gambaran kalian pasti juga ingin memiliki gambaran yang lebih green begitu kan Lebih memiliki nuansa tentang alamnya betul gak? Ada unsur-unsur batu-batuan Hijau daun, kebun, atau apapun itu Air, dan segala macam unsur-unsur itu yang lebih dekat dengan hidup kita Atau kita mencari rumah yang smart home gitu ya Pokoknya semua dengan sentuhan Maka tiba-tiba langitnya itu kayak pelangi Wah keren sekali begitu ya Tapi pasti punya gambaran rumah yang dreamy house Begitu ya, sesuatu yang indah Teman-teman pagi ini mari kita berpikir Waktu kita melihat dunia sekitar kita Saya gak tau mungkin dunia kita berbeda ya Ada yang dunianya drakor begitu ya Ada yang dunianya di Indonesia banget, kultural Ada yang dunianya mungkin di barat Tapi mungkin dunia itu bicara Seberapa besar sih cara berpikir kita Ya Mungkin dunia kita itu ya Saya cuma hidupnya kan di lingkungan sekolah Di lingkungan rumah Mungkin itu dunia lingkungan kita Tapi saya mau tanya begini Apakah dunia di sekitar kita hari-hari ini berubah? Jelas kok berubah karena pandemi Tetapi waktu kita melihat perubahan-perubahan Yang ada baik secara dekat Di lingkungan dimana kita tinggal Di rumah dimana kita hidup Di sekolah tempat kita bekerja Atau di negara Atau bahkan di dunia di tengah-tengah peperangan yang terjadi Saya bertanya apakah kitanya sendiri yang lagi mager Males gerak, males berubah Padahal dunia di sekitar kita terus berubah Sebuah topik yang saya pengen angkat hari ini Yang kalian pasti istilahnya tahu Climate change Begitu ya apa sih? Perubahan iklim Ini sebuah world view yang begitu Sebenarnya hari-hari ini dibuat juga secara politis Maksudnya ada kepentingan Di dalam industri bisnis sekalipun Kalian nanti akan terjun di dalamnya Maupun kalian akan tinggal di sekitarnya Buat teman-teman yang di rumah Coba saya pengen kalian Pengen tahu Apa sih yang kalian pikirkan Tentang sebuah isu Tentang climate change Yang begitu dekat dengan kalian Contoh Yang rumahnya di daerah Pagar sih Apa sih isu climate change Yang ada di situ? Yang rumahnya tinggal mungkin agak jauh Di daerah Taman Kopok sana Atau ke arah mungkin selatan Daya Kolot ataupun ke sana Begitu ya Apa sih isu climate change yang terjadi? Banjir? Penumpukan sampah di mana-mana Listik yang biarpet-biarpet terus Begitu Kemacetan polusi yang waktu kita keluar Waduh muka kita itu sampai pulang ke rumah itu Sampai saya ngeliat ada satu tiktok Ya di minggu ini Seorang cewek yang marah gitu Karena capek skin care-an tiap malam Begitu ya Pengen operasi aja kalau perlu katanya Begitu ya Karena capek skin care-an untuk menjaga Karena polusi di udara yang begitu Di luar begitu parah misalnya seperti itu Teman-teman ada begitu banyak isu masalah di sekitar kita Tentang hal seperti ini Betul bahwa climate change itu sepertinya menjadi sebuah Apa ya Propaganda ada satu kepentingan-kepentingan di belakangnya Yang juga ada pihak-pihak yang mencari keuntungan-keuntungan tertentu Secara kapitalis Begitu ya secara motif-motif ekonomi tertentu Lalu kita bertanya apa hubungannya dengan iman Kristen Apa hubungannya dengan saya sebagai seorang anak Tuhan Ya udahlah kita gak usah jauh-jauh mikirnya Memang saya gak menantang kalian untuk menjadi seorang vegetarian Walaupun saya punya beberapa teman yang Bukan hanya vegetarian Tetapi dia itu free of plastic Material plastic Dia tinggal bahkan di satu daerah Dia memilih tinggal di suburban Bukan lagi di urban begitu tapi di daerah-daerah penyangga begitu ya Yang lebih dekat dengan masyarakat dan lain sebagainya Saya tidak memanggil kita untuk menjadi seorang Apakah seperti Greta Thunberg yang Wah dalam hati melakukan Demonstrasi dan juga gerakan di mana-mana Kecuali kalian benar-benar terpanggil ke sana Saya sangat mendukung untuk hal itu Tapi Bagaimana kaitannya dengan kita Begitu ya Ini gak bisa menjadi sesuatu yang kita buang begitu saja Dan kita abaikan Teman-teman Justru secara landasan Alkitab Biah karena kita anak Tuhan Hari ini kita dengerin kotbahnya Kita akan menemukan sesuatu yang lebih krusial Menjadi sesuatu yang lebih penting Karena apa? Karena Allah kita dikatakan adalah Allah Pencipta langit dan bumi Pemilik segala isinya Dan masakah dia akan membiarkan segala sesuatu itu akan rusak Dan kalau kita bicara keselamatan di dalam Tuhan Yesus Itu hanya bicara urusan surga dan neraka Kalau bagaimana dengan bumi? Apakah itu akan ditinggalkan begitu saja Pada waktu kita meninggalkan akan bumi ini Yang pada awalnya sudah diciptakan begitu baik Ini akan menjadi sebuah pertanyaan buat kita Pertanyaan moral yang paling penting Karena bicara climate change Bicara kerusakan lingkungan yang ada di dalam dunia ini Itu bicara sebuah pertanyaan dan masalah moral manusia yang terbesar Dan ini juga menjadi hal yang tersangkut paut dengan iman kita Gak mungkin kita hanya bicara Saya sebagai anak Tuhan hanya beriman di dalam sebuah gedung gereja Dalam sebuah aktivitas rohani Tanpa kita melihat apa yang ada di depan mata kita Ini tanaman apa ya CGB ya? Saya juga gak tahu gitu ya Kita gak bisa menyampingkan apa yang ada di sekitar lingkungan kita So teman-teman poin, tiga poin kita di dalam perlindungan pagi ini Ini yang pertama ya teman-teman Yang saya mau katakan adalah kalian Khususnya teman-teman youth disini adalah generasi Z Zombie, saya bilang begitu Karena hidup di dalam dunia maya, di dalam dunia digital Kalian harusnya menjadi generasi yang paling peduli tentang isu ini Oh gimana kok maksudnya begitu ya Ya semua survei di dalam dunia ini Baik secara ekonomi, baik secara budaya, baik secara rohani Generasi Z seperti kalian di dalam usia Katakanlah mulai dari usia berapa ya 13, 14 sampai usia 25 Di atasnya mungkin milenial masih tercakup di dalamnya Generasi ini, generasi kalian adalah kalian yang paling sadar dengan sebuah pentingnya Menjaga sebuah lingkungan Karena setiap janjang usia kalian dipenuhi dengan kelas, medsos, youtube, grup, apapun Bicara tentang topik ini, suka gak suka Jadi generasi kalian di dalam 10 tahun ke depan akan menjadi generasi of change Agent of change again daripada perubahan akan menjadi influencer, menjadi educator, menjadi youtuber Yang akan harusnya berdampak besar bagi dunia ini Ada yang tau gak Earth Day, hari bumi itu tanggal berapa? Ada yang tau? 22 April sebentar lagi menjelang atau setelah pasca Tema Earth Day tahun 2022 adalah invest in our planet Berinvestasi di dalam planet Bukan di kripto teman-teman Di planet kita, di bumi ini, di bumi ciptaan Tuhan Di mana kita hidup dan akan mencari nafkah dan hidup di atasnya Ini akan menjadi momen bagi kita bukan hanya secara bisnis, politis Tapi secara praktis untuk bagaimana menjaga, melestarikan, menginvestasikan sesuatu untuk our healthcare Untuk kesehatan kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk dunia kita Karena dikatakan tema ini mengambil sebuah subjudul gitu adalah A green future is a prosperous future katanya Masa depan yang hijau adalah sebuah masa depan yang didambahkan Yang akan dinantikan Karena itu kita diajak untuk bertindak secara tegas Dengan inovasi Dengan dapat dilakukan secara praktis Karena semua orang punya tanggung jawab daripadanya So menjelang momen-momen pasca di mana kita diajak berpuasa, berdoa Kita juga diajak diingatkan kembali Untuk memulihkan relasi kita dengan bumi ini Dengan ciptaan Tuhan Karena Alkitab bicara ke semua hal ini Berapa banyak ayat Alkitab yang bicara tentang ciptaan Tuhan Saya mencari-cari katanya seribu lebih ayat Bahkan seribu lebih ayat Alkitab bicara tentang ciptaan Tuhan Bukankah Tuhan Yesus juga bicara tentang sesuatu yang sehari-hari Bunga bakung, burung, pohon ara, pohon zaitun dan lain sebagainya Bukankah Alkitab dimulai dari sejak kitab kejadian fasal 2 Di akhir wahyu fasal 22 Bicara juga pohon Pohon di tertengah pohon kehidupan Di Taman Eden, pohon di sebuah kota Allah Maka kejadian 2.15 itu Menggaris bawahkan demikian Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden Atau dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Mengusahakan dan memelihara Work for it and take care for it Nah ini bicara sebuah relasi kebergantungan Antara manusia dengan ciptaan Gak bisa kita hidup sendiri tanpa Hari ini mungkin kalian gak mendengar ya Kalau kesah orang tua kalian susahnya cari minyak goreng Cari minyak goreng ngantri Di Alfa atau di semua mark Sampai di gerai-gerai supermarket dan lain sebagainya Kita dipanggil Tuhan untuk melayani dan menjaga ciptaan Dan kata yang dipakai di dalam kejadian 2.15 itu dalam bahasa Ibrani Aslinya itu samar Artinya ada tiga penjelasan sederhana bagi kita pagi hari ini Yang pertama adalah rule over it Artinya apa kita diberikan kuasa kita memiliki otoritas Tapi otoritas itu memberikan kita kuasa bukan untuk menggunakannya dengan sebenar mana Kita punya sebuah istilahnya apa ya Dominion kita punya kuasa tapi bukan domination Bukan menggunakannya dengan seenaknya Sebagaimana teman-teman orang tua diajarkan firman Tuhan untuk memerintah Menjaga atas kehidupan anak-anaknya Betul kan Maka orang tua akan mengajarkan batasan Menyediakan rasa aman mengembangkan mereka hingga kita beranjak dewasa Maka kita juga seperti orang tua bagi dunia ciptaan ini Bagi dunia lingkungan Minimal kebun yang kita miliki Begitu ya Kita dipanggil untuk rule over it Bukan dengan sebuah cara untuk exploit Bukan cara untuk abuse Bahkan ngebullynya Maka kenapa sih sekarang Kok kenapa sih apa urusannya vandalisme Tahu vandalisme Yang suka coret-coret gitu ya Di mana gitu Bahkan di tempat-tempat bersejarah Itu juga menjadi sesuatu yang sebenarnya bagian daripada iman kita Yang kedua adalah bukan rule over it Tapi work it ya Mengerjakannya Sebagaimana kalau kita memiliki kebun Kita itu mengusahkannya Kita menyianginya Kita menyiraminya Kita melihat Memotong Semua yang mengganggunya Sehingga pada waktunya kita menghasilkan buah Kita work it Itu kata yang kedua Kata yang ketiga Take care of it Ini bicara menjaga dari sesuatu yang bisa membahayakan Melindungi, memastikan, berlangsung dengan baik Satu kata yang sama Dipakai juga ketika Kain itu protes kepada Tuhan Karena Tuhan tanya di mana adik kamu Sehingga kain itu bilang Am I my brother's keeper? Apakah aku penjaga adikku? Kata yang sama penjaga itu bicara juga Kata yang sama dipakai Bahwa Tuhan menempatkan kita di bumi ini Untuk menjaga dan melihara ciptaan ini Jadi teman-teman kita punya sebuah landasan Yang sangat jelas dari sejak dunia ini diciptakan Diberikan kepada kita Bahwa manusia yang sebagai gambar dan rupa Allah Kita udah belajar itu selama bulan Januari Untuk menaklukan Untuk mengisi bumi ini Dengan sebuah responsibility Dengan sebuah tanggung jawab Untuk apa? Untuk menjaga dan kita melayani Tuhan Kita adalah penjaga dari ciptaan ini Bukan guardian of galaxy saja Yang keren kita adalah steward of creation Jadi kenapa ada orang-orang yang dikatakan Begitu rohani tetapi begitu careless Begitu abai terhadap hal-hal yang Sifatnya secara natural alami Padahal iman kita itu menjadi satu bagian yang Yang menyatu dengan keseharian kita Gak gitu ya Ketika Adam itu menamai semua tanaman, binatang Oh itu pekerjaan yang paling susah Tau gak teman-teman Menamai kalian itu orang tua Memberikan nama sama kalian itu Nama yang susah loh Bukan sembarangan Apakah nama kalian adalah nama yang sembarangan Bentar lagi itu nama-nama orang Lombok itu Namanya belakangnya adalah Marquez Davioso Begitu kalian Karena melihat Wah sejarah Grand Prix Ada di Lombok sana Mungkin nama-namanya Punya nama-nama Eropa belakangnya Waktu menamai Anak-anak bayi itu Itu sebuah pekerjaan Bukan hanya sekedar kasih nama Bukan Tapi punya harapan disitu Dan artinya punya tanggung jawab Dipercaya untuk juga mendewasakannya Begitu juga dengan dunia ciptaan ini Hari ini kita sangat-sangat less connected Dengan dunia ini betul gak sih Dengan alam semesta Dengan ciptaan Tuhan Sangat-sangat less connected Kita kehilangan sebuah sentuhan ritme Makanya nanti Yud sedang berpikir ini Mengadakan sebuah retreat camp Buat jemaat Buat aktivis juga Harus go on camping Di hutan Di mana Di mana Pegi gitu Bukan hanya di dalam sebuah hotel Gedung Tapi kita harus kembali Ke natur kita Yang Yang ada Begitu ya Semakin kita justru merusak bumi ini Kita akan merusak masa depan kita Kita akan gagal bertindak Sebagai seorang pelayan Daripada dunia ciptaan ini Sampai Dalam gambaran Matius 2522 itu Jangan sampai kita Tidak lagi mendapatkan Sebuah pujian dari Tuhan Baik sekali perbuatanmu Hai hambaku yang baik dan setia Kita dipanggil Untuk menjadi Orang-orang yang Menjaga dan melayani Akan ciptaan ini Dan begitu juga keberadaan kita Sebagai gereja teman-teman Nah ini topik yang makin serius ya Saya berharap teman-teman Masih bisa Mencoba Mencernanya Misi dari gereja juga Bicara bagaimana Menyatukan semua orang Kembali kepada Tuhan Betul gak Dalam relasi yang rusak Dengan Tuhan Dikembalikan itu Tapi juga relasi Dengan Kristus itu Bicara Bicara Karya penebusannya Bukan hanya Bagi manusia Tetapi bagi Bagi semua ciptaan Maka saya pribadi Sangat percaya Ketika dunia ini Diselamatkan Orang-orang Diselamatkan Dalam nama Tuhan Yesus Bumi ini juga Akan dipulihkan Di dalam Kristus Yesus Tuhan tidak mungkin Asal menciptakan Bumi dengan Dengan amat baik Pada awalnya Nanti kemudian Karena bumi Dirusak oleh manusia Yaudah buang aja Saya buat baru Enggak Tuhan akan Memulihkannya Tuhan akan Merenovasi Secara total Karena Tuhan Menciptakan Segala sesuatu Dalam Kristus Yesus Maka Keberadaan kita Keberadaan alam semesta ini Keberadaan ciptaan Dan lingkungan kita Akan selalu mendapatkan Tujuannya Nilainya Eksistensi dirinya Di dalam relasi Dengan Tuhan Yesus Maka tugas kita Hari ini secara simpel adalah Kita dipanggil untuk merawat Ada beberapa bagian ayat Tiga Yang saya coba cari Keluaran Fasal 26 Teman-teman Nanti coba Lakukan penggalian sendiri Kalau mau tahu ya Bahkan di perjanjian lama itu Begitu kaya Tentang Landasan Ulangan 26 ini Keluaran 26 ini Bicara perintah Tuhan Untuk memberikan istirahat Pada tanah Teman-teman Tanah aja yang dibajak Yang diproduksi Untuk menghasilkan tanaman Buah-buahan agraria aja Diminta Tuhan untuk Coba istirahatkan Maka ada hari sabat Betul gak Ada tahun yobel Istirahatkan Tanah itu Jangan terus-menerus Dikerjakan Diusahakan Kalian main game Ada istirahat gak sih Tanah aja butuh istirahat Apalagi mata kalian Begitu ya Itu bicara tentang Sebuah keseimbangan Kehidupan yang harus Dijaga No soil abuse Tidak ada abuse Kepada tanah Begitu ya Hari ini kita melihat Pembangunan populasi Yang terus bertambah Dimana-mana Betul gak sih Sekarang cari rumah Kalian tahu Bahwa harga tanah Di jalan jendera Sudirman ini Sudah diangka 10-15 juta Per meter persegi Kalian duduk Satu meter persegi Itu tanah disini Di injak Di bumi ini Di tempat ini Harganya 10 juta Betapa Kita begitu Menyedihkan bahwa Hari ini mungkin Kedepan Cari rumah di kota Itu makin susah ya Betul Karena ada soil abuse Sebenarnya Jadi gak apa-apa Rumah-rumah jauh-jauh It's okay Lebih sehat Buat kita ya Yang kedua Ulangan Fasa 20 19-20 Disini Tuhan itu Memerintahkan pasukan Israel Tidak merusak buah Dari pohon Dimana kota Yang sedang ditaklukan Jadi ketika Kota itu ditaklukan Kanan itu ditaklukan Pohonnya jangan dirusak Ya Buah-buahnya boleh dimakan Tapi jangan ditebang Katanya Supaya tetap bisa Menghasilkan buah No tree abuse Hari ini pohon di apa Ini sama kita Dikorek-korek Ditulis Tanda I love you Begitu ya Tanggal jadian kita Begitu kan ya Kita kencingin mungkin Maaf Gitu ya Itu No tree abuse Amsa 12.10 Lagi yang ketiga Tuhan memerintahkan Umatnya itu Memelihara Ternaknya dengan baik Maksudnya adalah Bukan Gak boleh dimakan Dan dibunuh Begitu ya Karena itu pasti dibutuhkan Tapi maksudnya Dijaga dengan baik Amsa 12.10 No animal abuse No tree abuse No soil abuse No animal abuse So ada begitu banyak Yang sebenarnya Tuhan bicara Roma 1 juga bicara Tentang kekuatan Keindahan ciptaan Tuhan Yang ditunjukkan bahwa Langit itu Menceritakan Pekerjaan Tuhan Cakrawala itu Memberitakan Pekerjaan tangannya Masus 19 Pada akhirnya Kita melihat Waktu kita berada Di tengah-tengah Hidup di tengah-tengah Ciptaan Tuhan Alam semesta Semua natur Yang ada Semua ciptaan ini Akan menunjuk Kepada Keberadaan Tuhan kita Sang pencipta Teman-teman Perhatikan gak sih Setiap kali kita punya Kesempatan pergi liburan Ketempat-tempat Yang memberikan kita Peace Damai Peaceful Tenang Di gunung Di pantai Dan lain sebagainya Betapa luar biasanya Kita ingin capture The moment Kita ingin Abadikan kita Foto itu Kita post itu Teman-teman Keren itu Bukan hanya terjadi Di foto yang kita ambil Keren itu Pada materi Yang sesungguhnya Itu pada alam ciptaan Yang ada Maka Seorang Bapak Reformasi Martin Luther Pernah berkata begini Bahwa God writes The gospel Not in the bible alone But also in trees And in flowers And clouds And stars Teman-teman Bahwa berita Kabar baik Itu tidak hanya Terjadi dan Ada di dalam Alkitab Tetapi juga di dalam Semua ciptaannya Bukan hanya di dalam Gedung gereja Tetapi juga di luar Gedung gereja So pagi hari ini Waktu saya udah jelasin Begitu banyak ayat Begitu banyak landasan Teman-teman Kita melihat bahwa Segal suatu yang terjadi Di sekitar kita Krisis lingkungan Yang terjadi betul Karena proses alam itu sendiri Tapi juga karena Ulah manusia Bahkan hari ini Kita akan mengalami Sebuah kesulitan Daripadanya Krisis Daripada air Bersih Krisis listrik Krisis udara Polusi Buat kita yang mungkin Secara ekonomi Middle up Tidak terlalu bermasalah Tapi bagaimana Dengan golongan orang-orang Yang maaf secara Ekonominya Kurang Mereka adalah Orang-orang yang Terdampak langsung Dari apapun Yang kita konsumsi Hari ini Yang kita pakai Hari ini Yang kita produksi Kita apapun Dan kita habiskan Hari ini energi Baik itu listrik Kenapa kita Kalau Tidak dipakai kamarnya Matiin Begitu kan ya Matiin mesin mobilnya Kalau cuma buat Lagi nunggu Dan lain sebagainya Seterhana Tapi tetap sulit Untuk kita lakukan Karena setiap Keputusan yang kita ambil Setiap polusi Energi yang kita hasilkan Setiap kebijakan Yang kita dukung Akan mempengaruhi The poor Makanya Nanti kalau kalian kuliah Pasti ada KKN ya KKN itu biasanya didorong Pergi ke daerah Ke pulau-pulau yang lain Untuk melihat Apa yang sebenarnya Terjadi di sekitar kita Jadi teman-teman Saya mau bilang Seperti ini Bahwa Bicara Memelihara ciptaan Menjaga lingkungan Ini bukan Topik budaya Topik pelajaran Ini topik spiritual It's a Spiritual topic Gitu ya Ini adalah Bagian daripada Iman kita Kalau bilang Saya mengasihi Tuhan Maka saya juga harus Mengasihi Apa yang Tuhan Ciptakan Jadi bukan hanya Bicara itu Topik pelajaran Topik nanti Kalau kita harus Ikut assessment tertentu Teman-teman Waktu saya kuliah Dulu waktu saya SMA Masuk kuliah Saya pengen banget Diterima Di ITB Bandung Itu adalah Jurusan Lingkungan hidup Pengen banget Karena saya tahu 20 tahun yang lalu Ini akan menjadi sesuatu yang Paling dibutuhkan Dan krusial Sayangnya gak Diterima Saya masuknya ke MIPA Dari MIPA Pindah jalur Ke teologi Tapi hari ini Saya masih Kok cinta juga Sama lingkungan Begitu ya Jadi teman-teman Kita diajak Untuk Berproses disini Buat apa sih Kita pengen terus Gunta ganti Maaf misalnya Gadget kita Kalau kita merasa Cukup dengan apa Yang kita punya Sampai pada waktunya Harus berganti Nah itu kan juga Sesuatu bagian Dari mana Kita peduli Dengan lingkungan Jadi kalau Kita atau kalian Tidak peduli Kita harus bertanya Siapa saya Kalian gen Z Bukan Kalian itu Generasi yang dimana Begitu ya Dan yang terakhir Teman-teman Bukan hanya Kita harus peduli Dengannya Bukan hanya Semua hal ini Menunjuk kepada Karya Allah Tapi yang ketiga adalah Caring for creation Is a way To love your neighbor Peduli Akan ciptaan ini Adalah cara Untuk mengasihi Sesama kita Ya Mereka orang-orang Yang akan Terimpak langsung Terdampak langsung Cari air bersih Aja susah Satu kali Saya pernah Bantu melayani Di satu kota Di daerah Malang Itu namanya Kota Kesamben Naik ke atas gunung Naik motornya lama Saya tidur di rumah warga Yang lampunya aja Cuman hanya Di depan Rumah Begitu ya Di dalam rumah itu Mati gelap Pake lilin Bangun pagi Mandinya Di satu Apa ya Kamar mandi Yang hanya tembok Begitu Dari satu bak Yang hijau Lumut Begitu ya Tapi airnya Begitu dingin Begitu segar Begitu ya Nah kita berpikir Ih jijik banget Begitu ya Enggak loh Buat orang desa Kita ini orang kota Yang terlalu lebay Begitulah maksudnya ya Kita merasa Membutuhkan Segal sesuatu Sampai hari ini Kalau kita cari hotel Kita pengen cari hotel Yang toiletnya Klosetnya Bisa menghangatkan Maaf pantat kita Bisa bikin anget Bisa disemprot Depan belakang Bisa dibuat Ada anginnya Mengeringkan Begitu gak sih Sudah kita berasa Membutuhkan Begitu banyak Cara yang Paling mudah Dan instant Padahal kita lupa Bahwa Tuhan Sudah menyediakan Segal sesuatu Yang cukup bagi Dan ini Akan mempengaruhi Bagaimana kita Merawat Menggunakannya Menguranginya Dari hal yang Kecil Start small Dari sampah Yang kalian pakai Yang kalian beli Yang kalian makan Berapa banyak Sampah yang dihasilkan Betul gak Paling susah Soal sampah ini Ini masalah Semua di kota besar Dengan semua Energi yang kita pakai Bukan hanya Waste Consumption Tapi juga energi Kita harus sadar Bahwa dunia semesta ini Adalah tempat Yang begitu indah Yang Tuhan Jadikan buat kita Mau gak kita Melakukannya Apakah kita Melakukannya Untuk diri kita Betul Tapi lebih daripada itu Kita melakukannya Untuk generasi Setelah kita Kita lihat Film-film di Hollywood Tentang dunia Nanti Yang penuh kering Tandus Matahari itu Ozon itu Sudah tidak ada Begitu kan Itu film-film Yang ada Namun hari ini Kita melakukannya Untuk Menginvestasikannya Ini juga untuk Generasi seterusnya Maukah kita Melakukannya Saya menantang Teman-teman yang Mendengar Fiman Tuhan Hari ini Untuk berfikir ulang Untuk merefleksikan Ulang Bagaimana kita hidup Hari ini Di tengah-tengah Dunia yang berubah Sebagai penutup Ada sebuah kisah Yang menarik Seorang bernama Iyakuba Sawadogo Kalian boleh Search itu Di internet Dia tinggal Di sebuah Gurun Pasir Gurun Gersang Di Afrika Barat Ada banyak Orang Peneliti Lingkungan hidup Siapapun itu Dari negara Barat Mencoba mengatasi Masalah kekeringan Di Afrika Barat Pesisir Afrika Barat Tapi akhirnya Yakuba Sawadogo Ini berfikir Sendiri Dia menghidupkan Kembali Sebuah teknik Pertanian Dari Afrika Kuno Namanya Zai Begitu ya Dengan seorang Diri Dia menghijaukan Gurun Semua orang Sekotanya Bukan sekotanya Selingkungannya Menertawakannya Bagaimana mungkin Bisa menghijaukan Gurun Kita sebenarnya Lihat Hari ini Itulah yang dilakukan Oleh negara China Terhadap Gurun Di Benua China Caranya sederhana Teman-teman 30 tahun Dia mengusahakan Itu dengan Menggali lubang Lubang kecil Dengan sekop Cangkul Lubang-lubang kecil Dia isiin Apa disitu Dia isiin Kompos Dia masukin Bibit-bibit Itu pekerjaan Yang sia-sia Karena gurun Itu kering Jadi dia gali Buat lubang Sebanyaknya Sebanyak-banyaknya Sampai menanti Dalam satu tahun Itu ada sebuah Window Jenela Dimana hujan Itu akan turun Sangat kecil Dan sangat cepat Apa maksudnya Terbatas Waktunya Tapi dengan Cara demikian Pada akhirnya Justru Lambat laun Si tanah itu Menjadi subur Menjadi lebih Tidak kering Menjadi Lebih ada Lebih lembab Dan ada kehidupan Tau gak Apa yang dihasilkan Oleh Yaakobah Sawadogo Dia mengubah 30 hektar Berapa itu Hektar itu 30 hektar Dengan 60 jenis pohon Sampai semua orang Di dunia barat Mencari pengetahuan Dari dirinya Dan muncullah Sebuah film Yang diambil Dan diangkat Tahun 2010 Judulnya adalah Apa The man Who stopped The desert Seorang Manusia yang Bisa menghentikan Kekeringan Di padang gurun Wah luar biasa Dia bilang begini Yang bisa memecahkan Masalah Hanyalah orang Afrika Yaitu mereka sendiri Harus diri mereka sendiri Gak bisa minta bantuan Gak bisa minta alih teknologi Kita sendiri yang harus mengusahakan Teman-teman Kalau kita hari ini Manusia diciptakan Di taman Eden Di bumi ciptaan Tuhan ini Diberikan tanggung jawab Mengusahakan dan memelihara Penghargaan Tuhan itu Apresiasi yang Tuhan berikan itu Harusnya hendaknya Memotivasi Kita untuk bertanggung jawab Dan mengelola ciptaan ini Kita diajak Untuk mempertimbangkan Setiap dampak lingkungan Yang kita ambil Dan lakukan Meminimalkan kerusakannya Tidak terus menerus Menyebabkan polusi Dan mengeksploitasi Karena bumi ini Is my father's world Ini adalah dunia Bapak Bumi adalah milik Tuhan Yang dipercayakan bagi kita So apa yang kita mesti lakukan Secara praktis Ada empat hal Saya belajar dari Sebuah langkah Dari seorang Francis of Assisi Franciscus of Assisi Yang pertama adalah Pray Mari kita diajak Dipanggil untuk berdoa Teman-teman pernah gak berdoa Untuk lingkungan Berdoa untuk kerusakan lingkungan Pernah gak Kita berdoa untuk apa sih Untuk kesembuhan Untuk kesuksesan Untuk keberhasilan Untuk keuntungan Tapi kita dipanggil juga Berdoa untuk menjaga ciptahan ini Berdoa bahkan untuk mereka yang The poor itself Begitu ya Mereka yang terdampak langsung Karena miskin Karena rapuh Dari kondisi alam ini Mereka bergantung Dari apa Dari aliran sungai Yang ada di sebelahnya Mereka bergantung Daripada Curah hujan Kemarin kita denger ya Di Cikole Ada longsor ya Lembang Makin lama juga Udah kayak puncak Begitu kan Kita diajak untuk Mendoakan Bahwa itu di dalam doa Itu bagian daripada Imanmu pada Tuhan Dan kasihmu kepada sesama Yang kedua Learn Belajar bagaimana Kita dipanggil Mengedukasi Sesama orang-orang Yang mungkin Kurang tahu Atau tidak mau tahu Tentang akibat Dan dimensi moral Dari perubahan iklim ini Suatu kali kita Beberapa tahun lalu Pernah bekerjasama kan Memperkenalkan Bank Sampah Bersinar Ada yang tahu Bank Sampah Bersinar Kalian jual Sampah kalian Plastik-plastik minyak Botol-botol Aqua Dijual Dikilo Kalian dapat minyak goreng Kalian dapat kupon Bisa buat belanja Itu yang dilakukan Di Dayakolot sana Karena kita tahu Di Bandung Selatan itu Setiap musim hujan Selalu Banjir Jadi mereka diajak Ada seseorang Anak Tuhan Yang kita pernah kenal Kita berjalan bersama Belajar caranya Belajar edukasi Yang ketiga Assess Nilai Belajar menilai Bagaimana setiap kita Sebagai individu Sebagai komunitas Sebagai keluarga Kapan hari Juga pernah memberikan Sebuah gift birthday Berupa apa Bukan stationary Apa sih namanya Alat makan Yang bisa dipakai Berulang Betul gak sih Sendok Garpu Sedotan Atau udah dimana Dipanggil untuk Membuat kebijakan Yang dapat berkontribusi Terhadap perubahan iklim Penggunaan energi Konsumsi Sampah Dan satu kali nanti Kalian akan nilai Dari pekerjaan Yang kalian lakukan Waktu kalian menjadi Seorang desainer Arsitek Kalian akan menggunakan Bahan-bahan yang Seperti apa sih Ya Waktu kalian bekerja Di dalam dunia industri Misalnya pabrik Kalian berusaha teknik industri Atau apa Kalian bicara tentang produksi Produksi yang makin banyak Makin banyak Kalian bicara tentang waste Tentang polusi Tentang Tentang Apa itu Limbah Betul gak sih Waktu kalian nanti Bekerja di bidang apapun Kalian akan bertemu Dengan isu ini Apakah itu terkait Dengan panggilan kalian Tuhan juga Dimana Tuhan Menempat kalian bekerja Kalian memikirkan Menilai Bahwa ini Sesuatu yang penting Karena kalian yang bisa mengubah You are the agent of change Dan terakhir Bukan hanya pray Learn Assess Mari kita bertindak Start small Mengubah Cara hidup kita Mengubah perilaku kita Untuk mengurangi dampak Daripada perubahan Gampang 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 dibilang Gampang diomongin Susah Susah untuk langkah pertama Pagi hari ini Kalau kita bilang Saya anak Tuhan Saya beriman kepada Tuhan Saya mengasihi Tuhan Keluar dari tempat ini Mari kita lihat Apa yang kita makan Yang kita pakai Yang kita gunakan Apakah semuanya itu Menceritakan akan Kemuliaan Tuhan Sebagai Allah yang menciptakannya Apakah yang akan Saya usahakan Untuk masa depan itu Juga tetap Menggambarkan Dan menunjuk kepada Tuhan Yang memiliki atas hidup kita Dan ciptaan Pada hari ini dunia Membutuhkan kesemuanya Maukah kita ada Di dalamnya Mari kita berdoa Tuhan ampuni kami Kalau kami abai Kalau kami tidak peduli Kami seringkali mencari Cara-cara yang paling mudah Hanya untuk memuaskan diri kami Padahal semua yang kami pakai Semua yang tersedia Yang diberikan Dan dianugerahkan Buat kami Melalui keluarga Melalui orang tua kami Melalui semua yang dikerjakan Adalah pemberian Tuhan Yang kami juga harus Benar-benar jaga Peliharakan Dan lesarikan Biarlah kami lebih bijak Lebih takut Lebih peka Untuk benar-benar Melakukan kesemuanya itu Karena yang kami lakukan Menjadi sesuatu yang penting Untuk hidup kami Untuk generasi setelah kami Untuk masa depan kami sendiri Terima kasih sudah mengingatkan Tuhan melalui mimba Dan firman Tuhan pagi hari ini Bahwa Dunia alam semesta ciptaan Dan bicara Climate change Adalah sebuah topik spiritual Yang kami harus pertimbangkan Terima kasih untuk teladan Orang-orang yang sudah Secara anti mainstream Mendahului kami Untuk memperjuangkan semuanya itu Tapi kami mau juga Menjadi orang-orang yang terlibat Dalam pekerjaan Tuhan Sebagaimana Adam dan Hawa Ditempatkan di Taman Eden Untuk memelihara Dan menjaga Kesemuanya itu Pakai kami Tuhan Hanya dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih teman-teman Untuk ibadah hari ini Kiranya Personal faith Menjadi satu personal yang Terlihat green Di dalam kehidupan kita Hari demi hari Kita terus menantikan Bahwa ibadah kita Mulai Bisa kembali Berjalan secara hybrid Dengan maksimal Di minggu-minggu ke depan Kalau perubahan kebijakan Level PPKM Mulai berubah Kita terus akan Mengundang Dan memperluas Kapasitas Jemaat-jemaat Yang boleh hadir Di dalam ibadah onset Menjelang pascah nanti Sehingga Momen-momen Prapaska ini Akan mengingatkan Kembali akan kasih Tuhan Buat kita Akan dunia ini Mari kita boleh bangkit berdiri Dan teman-teman di rumah Kita akan menerima Doa berkat Daripada Tuhan saja Kiranya kemuliaan Dan kebaikan Daripada Allah Sang Pencipta Pemilik langit Dan bumi Dan melalui Anugerah keselamatan Yang Tuhan Yesus berikan Dan nyatakan Dalam hidup kami Dalam sebuah iman Yang kami tunjukkan Di dalam pimpinan Kekuatan Dan pertolongan Daripada Allah Kudus Boleh menghidupi Dan boleh Menjadi berkat Dari apapun Yang kami lakukan Mulai dari hari ini Sampai selama-lamanya Amin Tuhan berkati Silahkan duduk Happy Sunday And God bless you all